Pilkada 2024 memasuki masa tenang pada 24 hingga 26 November 2024. Selama 3 hari masa tenang ini ada sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang berpartisipasi di Pilkada 2024. Apa saja aturannya? Berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, masa tenang berlangsung selama 3 hari. Masa tenang menandai berakhirnya masa kampanye Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung selama 60 hari di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, yakni 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di Indonesia. KPU pun telah melarang sejumlah hal yang berkaitan dengan kampanye selama masa tenang. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pendidikan Umum atau PKPU nomor 13 tahun 2024 yang menyebut masa tenang adalah periode di mana aktivitas kampanye dalam bentuk apapun dilarang. Larangan ini pun berlaku untuk partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, serta media masa. Larangan kampanye juga mencakup penyiaran iklan atau konten yang berkaitan dengan citra diri peserta Pilkada melalui media cetak, elektronik, daring, media sosial maupun lembaga penyiaran. Meski disebut masa tenang, kerap kali ada saja yang melanggar aturan ini. Lantas apa sanksi yang akan dijatuhkan jika ada yang melanggar aturan kampanye di masa tenang? Sanksi terhadap pelanggar aturan masa tenang Pilkada 2024 diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Pada pasal 523 ayat 2 disebutkan, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberi imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Tentu saja, ancaman pidana ini menandakan bahwa pelanggaran pemilu di masa tenang tak bisa dikatakan main-main. Seperti definisi dalam Undang-Undang Pemilu, masa tenang menjadi waktu yang tidak digunakan untuk aktivitas kampanye pemilu. Tak hanya itu, ada juga larangan publikasi atau pengumuman terkait hasil survei ataupun jajak pendapat mengenai pemilu di masa tenang. Jika ini dilakukan, sanksinya juga cukup berat. Pada pasal 509 disebutkan, setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Di masa tenang inilah, pemilih diharapkan punya waktu untuk mempertimbangkan kepada siapa suaranya akan diberikan pada 27 November mendatang. Maka jika ada upaya-upaya kampanye yang memaruhi sikap dan pilihan pemilih di masa tenang, tentu menyalahi aturan. Tentu saja, larangan ini termasuk serangan fajar yang rentan terjadi menjelang pemungutan suara. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah masa tenang di Pilkada 2024 ini akan betul-betul tenang? Atau justru masih ada pihak yang memanfaatkannya untuk berkampanye?